Ini dia arena go-kart elektrik dengan standar internasional hadir di Jakarta, tepatnya di Mall of Indonesia, Jakarta Utara. Arena ini menawarkan go-kart elektrik dan diklaim tercepat di Indonesia. Dengan performa tinggi yang handal, serta fokus pada keselamatan dan kenyamanan pengendara. Jadi pantengin terus video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Kami dari Barkot Go-Kart ingin menyampaikan visi-misi kami untuk dunia motorsport Indonesia. Kami hadir di Indonesia untuk memberikan experience yang baru untuk orang-orang yang belum pernah mencoba go-kart dengan tempat, dengan go-kart yang proper, dengan standar internasional. Kami menggunakan go-kart elektrik yang ramah lingkungan dan bebas polusi untuk masa depan yang lebih baik. Diharapkan dengan hadirnya Barkot Go-Kart ini, kita bisa menghadirkan bibit-bibit baru di kelas open wheeler nasional, internasional, maupun Formula One. Kami menggunakan go-kart elektrik yang ramah lingkungan, namun tetap memberikan sensasi yang sangat berbeda dengan go-kart-go-kart yang ada selama ini di Indonesia. Kami memiliki tiga speed yang berbeda. Semua pemain pasti mulai dari beginner, dengan kualifikasi tertentu bisa naik ke advance. Setelah melewati lap time yang kita tentukan, baru boleh main di kelas pro. Gokart kami memiliki maksimum speed hingga 70 km per jam, dengan lintasan standar internasional, seperti track surface, maupun track barrier. Jadi, tidak perlu meragukan untuk masalah safety di Barkot Go-Kart. Semua fasilitas yang ada di Barkot Go-Kart, baik dari lintasan maupun go-kartnya, kami bekerja sama dengan Sodicard untuk memastikan semua safety regulasi terpenuhi. Dan untuk anak-anak, di bawah 8 tahun, kita memiliki kit track khusus yang dikhususkan untuk anak-anak bermain. Barkot Go-Kart yang berlokasi di Lower Ground Mall of Indonesia, Jakarta Utara resmi dibuka untuk umum. Untuk tarif sewa kelas pemula dimulai dari Rp150.000, Advance Rp250.000, dan Pro Rp325.000 per sesi atau setara dengan 7 menit. Syaratnya minimal berusia 8 tahun. Untuk pendaftarannya, bisa langsung datang ke Barkot Go-Kart, kemudian nanti akan ikut briefing terkait tata cara dan safety terlebih dahulu. Setelah itu, bisa langsung memakai helm yang telah disediakan. Dan tentunya, harus pakai sepatu ya biar safety. Lanjut ke Go-Kartnya, nggak perlu bingung milih Go-Kart yang mana karena semuanya sama dari dimensi sampai speknya. Go-Kart elektrik di sini juga katanya tercepat di Indonesia. Klaimnya bisa tembus 70 km per jam. Tapi, untuk Go-Kart yang kecepatannya 70 km per jam hanya untuk kelas pro. Kalau untuk kelas pemula, belum dapat menggunakan kelas yang ini karena harus urut melalui kelas yang sudah ditetapkan. Go-Kart yang disediakan juga bukan kaleng-kaleng nih, karena sudah kelas dunia dan sesuai rekomendasi FIA untuk Leisure Karting. Untuk mereknya sendiri, iso dikart RSX dan full buatan Perancis. Menggunakan motor brushless, 600 Watt, dikelilingi bumper dengan bahan plastik high density. Nah, sekarang bahas ke tracknya nih. Total panjangnya itu 280 meter dengan 18 tikungan. 3 sektor Apex Timing System. Jadi udah pasti seru nih, apalagi salip-salipan di track, dijamin puas. Untuk jam operasionalnya, dari Senin sampai Minggu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Tapi, khusus hari Jumat dan Sabtu sampai jam 2 pagi nih. Jadi tunggu apalagi, langsung gas aja ke Barcode Go-Kart. Terima kasih telah menonton!